Jadi sebelumnya mungkin kita bisa memperkenalkan Pak Refi terlebih dahulu Jadi Pak Refi itu merupakan pengguna Quora Sepuh Yang sudah menggunakan Quora dari 2016 Dan Pak Refi juga sudah menjadi best writer di Quora Inggris pada tahun 2018 Dan juga penulis terbaik Quora Indonesia di tahun 2019 Selain itu juga Pak Refi menjadi volunteer aktif pada Wikipedia sejak tahun 2003 Untuk Pak Refi sendiri sudah mendapatkan gelar PhD dari Leiden University Untuk teman-teman yang nanti ingin menanyakan mengenai bagaimana sistem perkuliahan di Belanda Dan juga bagaimana sih pengalaman Pak Refi selama kuliah di sana Mari kita tanyakan secara langsung Munggu diskusi yang santai dan enak bersama Pak Refi Baik Maturnuun, terima kasih atas kesempatan ini Panitia Q Talks dan terutama Bu Natalia dan Mas Cahyadi Maaf tadi saya sebutnya Mas Cahyono Hari ini saya hanya akan membicarakan sistem pendidikan di Belanda secara singkat Mengapa saya memilih topik ini? Karena saya sendiri sudah lama tinggal di Belanda Dan saya sudah mengetahui seluk-beluk pendidikan Belanda secara mendetail Saya pernah menjadi murid atau siswa, mahasiswa Pernah jadi dosen juga di universitas Dan sekarang saya malah menjadi guru di sekolah menengah di Belanda Walaupun apa namanya, ini mungkin belum tetap Cuma sebagai istilahnya bahasa Inggrisnya substitute ya Tapi gitu-gitu juga sudah beberapa tahun Ini sambil menunggu mungkin beberapa tahun lagi saya akan pulang ke Indonesia Saya pernah kuliah sastra Asia Tenggara ya di Universitas Leiden Dan mendapatkan waktu itu gelar namanya gelar Doktorandes ya Di bidang sastra dan bahasa Indonesia Dan spesialisasi saya waktu itu adalah filologi Nusantara Dan kemudian saya melanjutkan penelitian S3 Dan topik saya adalah filologi atau sastra Jawa Kuno Dan saya sempat menerbitkan suntingan teks Jawa Kuno Dan bukunya sudah dijual di Indonesia Kalau tertarik bisa dibeli Saya sendiri tidak mendapatkan komisi Cuma kalau tertarik dengan bidang saya silahkan Baik mungkin slide-nya bisa ditampilkan Jangan lupa Jangan lupa Selamat datang Karena mengapa saya menggunakan bahasa Belanda Karena topiknya mengenai pendidikan Belanda Dan selain itu saya sendiri sekarang berada di Belanda Nama saya lengkapnya adalah Revo Arka Giri Sukatno Tapi nama panggilan saya boleh Revo atau Revi Silahkan selanjutnya Program hari ini adalah Tadi selamat datang sudah Saya utarakan Setelah itu Saya akan membahas pendidikan di Belanda Setelah tahun 1968 Mengapa tahun ini nanti akan saya jelaskan Kemudian setelah itu saya akan membicarakan Situasi pendidikan di Belanda Sebelum tahun 1968 Karena ini Ada relevansinya yang terkait dengan Pendidikan di Indonesia Kemudian saya akan memperbandingkan Pendidikan di Belanda dengan Situasi di Indonesia sekarang Kemudian Butir berikutnya Ialah Orang Indonesia yang ingin kuliah Atau sekolah di Belanda Biasanya apa saja persyaratannya Menurut pengetahuan saya Mungkin Mungkin tidak Selalu up to date Atau mungkin agak berbeda Tapi siapa tahu Teman-teman yang dari Belanda juga Yang Yang online Bisa menambah Kemudian setelah itu ada Ajaratan yang jawab Mas-mas Dan Mbak-mbak sekalian Bisa menanyakan saya Apa saja Baik Boleh Apa namanya Slide selanjutnya Nah Mengapa Saya mengambil tahun 1968 Untuk membicarakan pendidikan di Belanda Karena pada tahun ini Ada Namanya Reformasi Besar-besaran Dalam bidang pendidikan Oleh karena itu Saya mengambil Situasi Semenjak tahun ini Jadi ini adalah Pendidikan modern Di Belanda Yang dimulai Sekitar 50 tahun yang lalu Boleh selanjutnya Boleh selanjutnya Nah Seperti di negara-negara lainnya Dan juga di Indonesia Mendidikan di Belanda Bisa menjadi Bisa dibagi menjadi Tiga jenjang Yaitu primer Yang Yang Lama yang 8 tahun Sekunder Antara Ya Itu agak berbeda Bisa 4 tahun Tapi rata-rata 6-8 tahun Kemudian Tersiari itu Minimal 2 tahun Yang Yang saya maksudkan dengan Primer itu Yalah pendidikan dasar Di Belanda TK dan SD itu Digabung Kemudian Or Anak-anak mulai sekolah itu Umur 4 tahun Jadi Kelas 1 Atau Mungkin kalau di Indonesia Disebut TK ya Apa sekarang Masih disebut dengan Istilah nol kecil ya Ya Itu apa namanya Di Belanda disebut Kelas 1 lah Kemudian Biasanya Anak-anak itu Ke Sekolah menengah Pada usia 12 tahun Atau 13 tahun Di Belanda Dan Mulai Kuliah Umur 17 Atau 18 tahun Atau kadang-kadang 19 tahun Mungkin Bisa selanjutnya Jadi Bisa Bisa saya perlihatkan Sistemnya ya Ini sistemnya Yang sederhana Saya ambil dari Wikipedia Bahasa Inggris Kita disini Melihat ada perbedaan Antara kindergarten Sama elementary school Tapi sebenarnya itu Digabung Kalau di Belanda itu Nah setelah itu Di Belanda itu Berbeda dengan Di Indonesia Tidak semua orang itu Ke SMP Tetapi Pada kelas terakhir Sekolah dasar Murid-murid itu Mendapatkan tes Mereka di tes Cocok di mana Dari Tiga Jenis Sekolah Menengah ini Disini kita bisa membaca Ada tulisan VMBO ya HAVO Sama VWO Yang termudah itu Itu VMBO Jadi pendidikannya itu Tidak terlalu Teoretis Tapi lebih Praktis Kemudian yang Tertinggi itu VWO Nah itu tuh Mempersiapkan diri Untuk Kelaknya untuk Kuliah di Universitas Dan yang tengah-tengah itu Disebut dengan Istilah HAVO Ini akan saya Jelaskan Singkatan ini Apa VMBO itu Singkatan dari Forbreden Middle Barberups Underways Itu Artinya Sekolah Untuk Untuk Mempersiapkan diri Ke Sekolah Kejuruan Dan ini Lamanya Empat Tahun Kemudian HAVO itu Lamanya Lima Tahun Dan itu Singkatan dari Hohger Alchemin Foreman Underways Jadi Sekolah Atau pendidikan Lebih tinggi Untuk Pendidikan umum Jadi Setelah Lulus HAVO ini Kita bisa kuliah Di namanya HBO itu HBO itu Semacam Politeknik ya Jadi Universitas Tapi Praktis Kalau bahasa Inggrisnya Selain Politeknik itu HBO juga Disebut dengan Istilah University of Applied Sciences Nah itu Mendapatkan Gelar S1 Atau Bachelor Nah yang terakhir Ini Ini namanya VWO Itu Singkatan dari Forbreden Witten Schapelek Underways Dan Artinya Secara harafiah Itu Pendidikan Untuk Mempersiapkan Diri Diri Menjelang Menjelang Apa namanya Pendidikan Ilmiah Jadi Universitas Itu dibagi Menjadi Universitas Praktis HBO Dan Universitas Ilmiah Yang disingkat Dengan WO Witten Schapelek Underways Jadi Pendidikan Secara Ilmiah Nah Kalau Lulus dari Universitas Ilmiah ini Itu Mendapatkan Gelar Bachelor Dan Biasanya Lamanya Tiga Tahun Jadi S1 Tapi Setelah itu Bisa Melanjutkan Ke Master Yang Lamanya Kira-kira Satu Atau Dua Tahun Dan Mendapatkan Gelar S2 Jadi Ini Secara Umum Saja Tolong Slide Selanjutnya Ini Akan Saya Melihatkan Skema Yang Lebih Rumit Lebih Mendetai Paling Bawah Itu Kita Lihat Itu Ada Balok Hijau Itu Jadi Saya Ulangi Itu Adalah SD Dan Pada Kelas Terakhir SD Kan Dipisah Itu Diberi Saran Oleh Guru Ini Cocoknya Murid Ini Akan Kemana Dan Biasanya Anak 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 Praktis Itu Akan Masuk Ke Sekolah VMBO Itu Yang Saya Jelaskan Sebelah Paling Kiri Dan Yang Dianggap Lebih Teoretis Lebih Apa Namanya Lebih Bisa Berpikiran Abstrak Abstrak Itu Masuk Ke HAVO Atau Masuk Ke VWO Dan Dan Setelah Meninggalkan SD Itu Ada Istilahnya Kelas Pembubung Yang Lamanya Satu Atau Dua Tahun Jadi Nanti Orang Tua Itu Kan Diberi Saran Oleh Guru Dan Berdasarkan Ujian Tertentu Tes Dan Misalnya Guru Bisa Mengatakan Murid Ini Cocok Ke VWO Tetapi Bisa Juga Untuk Mengetes Lebih Lanjut Dia Ditaruh Di Kelas Penghubung Ini Dan Lamanya Bisa Satu Sampai Dua Tahun Misalnya Ada Anak Itu Mendapatkan Tes Dan Disuruh Masuk Ke Jenjang Yang Terendah Itu Yang Namanya VMBO Tadi Itu Yang Lamanya Empat Tahun Kalau Lulus Itu Bisa Juga Nanti Masuk Ke HAVO Yang Lebih Tinggi Itu Jadi Nanti Dia Akan Mengulang Kelas Keempat Dan Setelah Itu Ujian Di Kelas Kelima Setelah Lulus Dia Bisa Kuliah Di Politeknik Atau Bisa Juga Dia Ke Yang Disebut CWO Itu Ya Kependidikan Ilmiah Untuk Ke Untuk Nanti Kelaknya Kuliah Di Universitas Secara Ilmiah Tapi Bisa Juga Anak Anak Itu Turun Yang Pertama Itu Misalnya Katakan Oleh Orang Tuanya Ngotot Wah Anak Saya Itu Sebenarnya Pandai Terus Dia Dipaksa Dimasukkan Ke Yang VWO Itu Atau Gimnasium Tapi Ternyata Kurang Mampu Bisa Jaga Nanti Apa Namanya Turun Ke Yang HAVO Atau VWO Ini Tadi Saya Dijet Saya Lihat Ada Yang Komentar Jadi Anak Dinilai Teoretis Atau Praktikal Bukan Pintar Atau Enggaknya Secara Teori Memang Begitu Anak Itu Bisa Berpikir Secara Abstrak Atau Tidak Atau Secara Praktis Tetapi Pada Praktiknya Anak Yang Masuk Ke Sekolah Yang Tinggi Itu Yang Ke VWO Itu Dianggap Oleh Kalayak Ramai Sebagai Lebih Pintar Antar Tanda Kutip Mungkin Nanti Kalau Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Bisa Bisa Disampaikan Juga Setelah Setelah Saya Selesai Jadi Secara Garis Besar Anak Yang Masuk Ke Sekolah Menengah Akan Dipilah Sekolahnya Berbeda Dengan Di Indonesia Yang Dijadikan Satu Nah Yang VMBO Ini Itu Niveunya Juga Dibagi Lagi Menjadi Menjadi Empat Empat Kategori Kategori Tertinggi Itu Disebutnya Teoretis Itu Di Mereka Disana Juga Diajarkan Ilmu Ilmu Yang Yang Bersifat Umum Bersifat Teori Kemudian Ada Juga Yang Mungkin Mereka Kurang Kuat Nanti Disuruh Lagi Ke Jenis VMBO Yang Khusus Yang Lebih Kepenerapan Ilmu Kepraktek Tetapi Kalau Lulus Dari Keempat Jenis Ini Bisa Juga Nanti Akhirnya Semuanya Sama Kuliah Di Istilahnya Sekolah Kejuruan Sekolah Kejuruan Itu Mungkin Kalau Di Indonesia Kan SMK Tapi Ini Agak Lebih Tinggi Sebab Separohnya Itu Bisa Dikatakan Perguruan Tinggi Mungkin Akademi Istilahnya Di Indonesia Oke Mungkin Bisa Oh ya Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Alex Jung Selamat Datang Bentar Apa tadi Ini Dari skema Yang dijelaskan Mas Refi Jadi Berapa Lama Pendidikan Dasar Menengah Tinggi Di Negara Belanda Apakah Setara 12 Tahun Dengan Di Indonesia Ya Di Belanda Itu Jadi Kalau Sama TK Dan Sekolah Dasar Totalnya Itu 8 Tahun Kemudian Tidak Mutlak 12 Tahun Tapi Bisa Juga Cuma Sebentar 8 Tambah 6 Itu 14 Tapi Bisa Juga Berbeda Bisa Antara 14 Tahun Sampai 16 Tahun Tergantung Rute Perjalanan Pendidikan Yang ditempuh oleh Murid Tersebut Baik Saya Lanjutkan Dengan Situasi Sebelum Tahun 1968 Situasi Pendidikan Di Belanda Sebelum Tahun 1968 Itu Mirip Dengan Situasi Pendidikan Di Hindia Belanda Sebelum Tahun Tahun 50 Waktu Itu Ada Juga Perbedaan Sekolah Di Hindia Belanda Yang Ada Pemilahan Pemilahan Jenjang Ini Atau Mungkin Katakan Pemilahan Kemampuan Murid Yang Praktis Paling Praktis Itu Mereka Dulu Ke Namanya Mulo Kemudian Yang Paling Teoretis Atau Mungkin yang Paling Abstrak Mereka Akan Ke Yang Disebut Istilahnya Gymnasium Atau Atenium Nah Yang Tengah Tengah Itu Itu Ke HBS 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 Itu Jadi Padanan Dengan Yang Havo Yang Tadi Saya Ceritakan Nah Kalau Zaman Dulu Lulus Dari HBS Itu Juga Bisa Kuliah Di Universitas Cuma Biasanya Itu Universitas Yang Kalau Tidak Salah Yang Penerapan Yang Teknik Kalau Yang Teori Itu Harus Ke Gymnasium Atau Atenium Baik Mungkin Slide Selanjutnya Bagaimana Jika Diperbandingkan Dengan Indonesia VMBO Atau Juga Disebutkan Istilah Mavo Tadi Itu Sama Dengan Mulo Kurang Lebih Sama Dengan Mulo Jaman Dulu Di Indonesia Dan Ini Bisa Dibandingkan Dengan SMP Cuma Bedanya Mavo Atau Mulo Itu Lamanya Empat Tahun Sementara SMP Itu Lamanya Tiga Tahun Jadi Lebih Pendek Lebih Singkat Sementara Havo Atau HBS Ini Kurang Lebih Bisa Disamakan Dengan SMA Tapi Lamanya Lima Tahun Kalau SMA Itu kan Tiga Tahun Dan Untuk Yang Sekolah Di SMA Harus Lulus Di SMP Bedanya Kalau Havo Atau HBS Itu Digabung Jadi Ada Namanya Istilahnya Yang Underbau Sama Bovenbau Underbau Itu Tingkatan Bawah Bisa Dipadankan Dengan SMP Dan Yang Atas Itu Bovenbau Itu Bisa Dipadankan Dengan SMA Sementara Sementara Zaman Dulu Kan Ada Juga Yang Sekolah Namanya Gymnasium Atau Atenium Zaman Sekarang Seringkali Itu Dipadankan SMA Tapi Sebenarnya Itu Lebih Tinggi Daripada SMA Sebab Bahan-Bahan Yang Dibahas Itu Juga Lebih Mendalam Dan Lebih Teoretis Lebih Sulit Jadi Mudah-mudahan Ini Para Peserta Sudah Mengerti Perbandingannya Dengan Indonesia Jika Iya Dan Tidak Ada Pertanyaan Bisa Dilanjutkan Mungkin Dengan Slide Selanjutnya Nah Sekarang Saya Ingin Membicarakan Persyaratan Umum Bagi Orang Indonesia Yang Ingin Kuliah Di Belanda Seperti Tadi Sudah Saya Ceritakan Ijazah SMA Itu Disamakan Dengan Ijazah HAVO Bukan Ijazah VWO Atau Kimnasium Jadi Kalau Mau Kuliah Di Universitas Teori Yang Dan Bukan Yang Politeknik Atau University Applied Sciences Maka Murid-murid Dari Indonesia Itu Harus Mengikuti Istilahnya Kologium Doktum Jadi Mereka Itu Kemampuannya Akan Di Tes Apakah Mereka Itu Cocok Dan Dan Bisa Mengikuti Materi Yang Diajarkan Di Universitas Ilmiah Ini Biasanya Yang Di Biasanya Di tes Itu Kemampuan Matematika Dan Kemampuan Bahasa 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 Inggris Atau Bahasa Belanda Itu Tergantung Jurusan Jurusan Sekolahnya Yang akan Diambil Jadi Inilah Tadi Secara Singkat Pendidikan Di Belanda Dan Perbedaannya Dengan Di Indonesia Jadi Sebenarnya Presentasi Saya Sudah Selesai Kita Bisa Memasuki Tahap Tanya Jawab Oh ya Saya Menulis Maturnun Itu Karena Ini Kan Yang Mengadakan Dari Komunitas Kora Di Yogyakarta Jadi Saya Memakai Bahasa Jawa Anitianya Kora Nasional Pak Jadi Se-Indonesia Tidak Hanya Di Jogja Saja Oke Ini Untuk Pertanyaan Ada Satu Pertanyaan Dari Dari Mbak Katalenya Trajanoska Mas Refi Apakah Pendidikan Homeschooling Populer Di Belanda Dan Apakah Siswa Homeschooling Akan Bisa Mendapatkan Sertifikat Diploma Seperti Di Indonesia Yang Ikut Kejar Paket B Atau C Gimana Pak Homeschooling Itu Ada Juga Di Belanda Tetapi Tidak Populer Karena Tidak Dianggap Baik Untuk Anak Sebab Anak Yang Anak Buber Antara Umur 12 Sampai Katakanlah 18 Tahun Itu Kan Tidak Harus Belajar Keterampilan Sosial Dan Anak Pergi Persekolah Itu Kan Sebenarnya Tidak Hanya Belajar Ilmu Tapi Juga Belajar Keterampilan Sosial Bagaimana Dia bergaul Dengan Orang Lain Walau Demikian Walaupun Demikian Ada Juga Anak Anak Yang Mendapatkan Homeschooling Karena Alasan Apapun Biasanya Alasan Utamanya Mereka Itu Olahragawan Jadi Mereka Itu Harus Banyak Berlatih Dan Tidak Bisa Sekolah Makanya Mendapatkan Pendidikan Khusus Walaupun Ada Sekolah Sekolah Tertentu Ya Yang Melayani Kebutuhan Anak-anak Kuber Yang Harus Berolahraga Secara Top Selain Itu Ada Juga Yang Mungkin Anak-anak Yang Entah Alasan Tertentu Mendapatkan Pendidikan Di rumah Dan Mereka Itu Bisa Bisa Mendapatkan Ijazah Seperti Yang Tadi Saya Ceritakan Ijazah VMBO HAVO Atau VBO Dan Ijazahnya Disamakan Dengan Ijazah Yang Didapatkan Di Sekolah Jadi Ijazahnya Itu Terdiri Dari Dua Bagian Bagian Pertama Itu Ujian Nasional Ujian Nasional Itu Sama Dengan Yang Didapatkan Didapatkan Di Sekolah Biasa Kemudian Bagian Kedua Itu Namanya Ujian Lisan Ujian Lisan Itu Untuk Mengecek Apakah Apakah Kandidat Ini Atau Apakah Orang Yang Ingin Mendapatkan Ijazah Ini Juga Sudah Sudah Mumpuni Pengetahuannya Jadi Nanti Akhirnya Nilainya Itu Akan Dibagi Dua Dari Satu Sampai Sepuluh Dan Untuk Lulus Minimal Harus Lima Setengah Jadi Kesimpulannya Paket B Sama C Ada Juga Di Belanda Dan Statusnya Persis Sama Oke Pak Lalu Ini Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Muhammad Hafid Kalau Di Indonesia Kan Masih Ada Stigma SNK Atau Sekolah Kejuri Sekolah Kejuruan Sebagai Anak Tiri Apakah Di Belanda Ada Sentimen Seperti Itu Pak Tidak Ada Cuma Di Belanda Itu Ada Sentimen Untuk Untuk Jenjang Sekolah Menengah Yang Paling Rendah Itu Yang Tadi Saya Sebut Dengan Istilah VMBO Yang Empat Tahun Itu Banyak Orang Tua Itu Yang Enggan Mengirimkan Anaknya Kesana Karena Itu Dianggap Tempat Sekolahnya Anak-anak Nakal Atau Anak-anak Migran Begitu Jadi Sebenarnya Itu Tidak Benar Tapi Ada Stigma Tentu Meskipun Siswa VMBO Itu Jumlahnya 6% Dari Semua Tapi Kalau Yang Ke SMK Di Atasnya Itu Yang Sekolah Kejuruan Itu Sudah Tidak Ada Stigma Lagi Dan Di Belanda Itu Kalau Yang Lulus Sekolah Kejuruan Itu Bisa Ke Universitas Politeknik Dan Bahkan Mendapatkan Keringanan Bagaimana Sudah Cukup Jelas Mas Muhammad Hafiz Cukup Jelas Pak Terima Kasih Lalu Ini Pak Ada Pertanyaan Lagi Dari Mas Muhammad Hafiz Menurut Pak Repo Apakah Fasible Bagi Mahasiswa Di Belanda Untuk Membiayai Biaya Hidup Dengan Bekerja Part Time Lalu Ini Juga Ada Pertanyaan Yang Serupa Dari Mas Walvenardo Apakah Ada Biasiswa S2 Di Belanda Pak Mungkin Bisa Dijelaskan Macam-macam Biasiswanya Kalau Masalah Biasiswa Saya Kurang Tahu Sebab Di Belanda Ini Ada Biasiswa Khusus Dari Pemerintah Cuma Yang Dapat Itu Itu Hanya Warga Negara Belanda Sendiri Dan Juga Warga Negara Uni Eropa Dan Negara Tertentu Yang Memiliki Perjanjian Dengan Belanda Untuk Indonesia Mereka Sayangnya Tidak Mendapatkan Biasiswa Dan Bahkan Uang Kuliahnya Jauh Lebih Tinggi Daripada Uang Kuliah Mahasiswa Setempat Misalnya Untuk Kuliah S1 Itu Kalau Tidak Salah Satu Tahun Itu Orang Belanda Disuruh Membayar Sekitar 2.000 2.500 Euro Per Tahun Sedangkan Orang Indonesia Biasanya Itu Bisa Sampai 8.000 Atau 10.000 Dan Zaman Dulu Kira 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 Sampai Kurang Lebih 3 Tahun Yang Lalu Orang Orang Asing Mahasiswa Asing Yang berada Di Belanda Itu Yang dari Indonesia Itu Boleh Kerja Part Time Sampai 10 Jam Seminggu Tapi Sekarang Sudah Tidak Diperbolehkan Lagi Jadi Jawabannya Untuk Pertanyaan Yang Tadi Tidak Visible Untuk Membiayai Hidup Dengan Kerja Part Time Kecuali Kerja Gelap Cuma Carinya Susah Kerja Gelap Dan Kalau Ketauan Bisa Bisa Dideportasi Kalau Biasiswa Lain Itu Kadang Kadang Ada Semacam Sponsor 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 Swasta Yang Memberikan Tapi Tidak Banyak Malah Mungkin Programnya Dari Indonesia Itu ya LPDB Itu malah Lebih Apa namanya Kansu Untuk Mendapatkannya Itu malah Lebih Besar Sudah Jelas Mas Muhammad Hafif Jelas Pak Cukup Menjawab Terima kasih Pak Lalu ini Pak Ada Pertanyaan Dari Mbak Faustina Marta Faustina Prima Ini ada Tiga Pertanyaan Langsung Pak Jadi Pertanyaan Yang Pertama Untuk Jenjang S1 Sampai S2 Apakah Ada Batas Maksimal Studi Karena Kalau di Indonesia Kan Batas Durasi Studinya Itu Untuk Sekarang Untuk Saat Ini Itu Empat Tahun Pak Lalu Nanti Setelah Empat Tahun Akan Di DO Apakah Di Belanda Juga Menerapkan Sistem Seperti Itu Pak Tidak Di Belanda Tidak Terbatas Jadi Mau Kuliah 10 tahun 15 Tahun Boleh Asal Setiap Tahun Membayar Uang Kuliah Itu Untuk Pertanyaan Pertama A Untuk Pertanyaan B Di Belanda Bisa Enggak Anak IPS Kuliah Jurusan IPA Atau Sebaliknya Bisa Cuma Itu Tergantung Jurukannya Dan Biasanya Begini Apa Namanya Anak IPS Kalau Yang Mau Ke Jurusan IPA Itu Disuruh Mengulang Satu Tahun Untuk Belajar IPA Dan Belajar Matematika Atau Paling Sampai Mendapatkan Sertifikat Di Kedua Mata Pelajaran Atau Beberapa Mata Pelajaran Yang Diperlukan Jadi Begini Misalnya Saya Anak IPS Itu Kan Kalau Lulus VWU Mata Pelajarannya Ada Tujuh Katakan Semuanya Itu Bahasa Terus Ips Dan Mata Pelajaran Lainnya Yang Sosial Dan Tidak Ada Matematika Atau Fisikanya Sama Sekali Itu Nanti Saya Bisa Mengulang Hanya Dua Mata Pelajaran Tersebut Sehingga Memenuhi Persyaratan Yang Diberikan Oleh Perguruan Tinggi Tersebut Jadi Jawabannya Iya Tapi Dengan Cara Tertentu Bantuk Yang Nomor Tiga Nomor C Kalau Ada Anak Mau Masuk Conservatory Misalnya Mau Jadi Bernyanyi Opera SMA Harus Jurusan Apa Itu Ada SMP Dan SMA Khusus Jadi Mereka Mulai Belajar Nyanyi Atau Belajar Bermain Musik Sejak Kelas 1 SMP Di gedung Yang Sama Gedung Konservatorium Lalu Ini Pak Saya ingin Menambahkan Menambahkan Pertanyaan Kalau Begitu Apabila Anak Sudah Masuk Jinjang SMA Tetapi Bisa Dikatakan Salah Jurusan Apakah Ia Harus Masuk SMP 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 Jadi Saya menjelaskannya Sekolah Menengah Ada Tiga Macam Yang Paling Rendah Itu Empat Tahun Yang Tengah Itu Lima Tahun Terus Yang Tertinggi Itu Kan Enam Tahun Nah Katakanlah Orang Sudah VWU Itu Sudah Kelas Keenam Kemudian Merasa Kurang cocok Dia bisa sih Turun Turun Apa Namanya Ke Jenjang Yang Lebih Rendah Ini Dan Tapi Dia juga Harus Ikut Ujian Lagi Jadi Untuk Seleksinya Hanya Dengan Ujian Saja Ya Pak Ya Betul Untuk Pertanyaan Selanjutnya Itu Dari Mas Zulfan Zazuli Bagaimana Dengan Kompetisi Saat Siswa Memasuki Jenjang Pendidikan Berikutnya Di Belanda Dibandingkan Dengan Di Indonesia Maksudnya Bagaimana Kompetisi Apa Mungkin Bisa Dijelaskan Mungkin Bisa Dikatakan Seperti Sistem Ranking Karena Kalau Di Indonesia Kan Ada Ranking Ranking Satu Sampai Terbawah Gitu Pak Mas Zulfan Disini Bisa Langsung Bicara Juga Ya Mas Zulfan Bisa Ya Tepat Seperti Yang Tadi Dijelaskan Mas Cahyadi Jadi Apakah Ada Prioritas Ranking Saat Akan Berpindah Ke Dijelaskan Pendidikan Berikutnya Jadi Adakah Kompetisi Antarsiswa Di Institusi Yang Berbeda Begitu Pak Oh Ya 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 Enggak ada Kalau Di Belanda Sini Itu Apa Namanya Hanya Beberapa Jurusan Saja Ya Itu Yang Ada Yang Dibatasi Tempatnya Biasanya Itu Jurusan Kesehatan Yang Medis Itu Tempatnya Terbatas Dan Beberapa Jurusan Populer Misalnya Di Jurusan Hukum Di Universitas Tertentu Atau Jurusan Apa Itu Namanya Teknik Industri Di Universitas Tertentu Dan Itu Biasanya Di Loteri Memang Memang Kalau Nilainya Lebih Tinggi Mereka Kansinya Untuk Masuk Juga Lebih Besar Tapi Di Belanda Tidak Melihat Lulusan Dari Sekolah Mana Yang Dilihat Cuma Itu Aja Cuma Ijazah Terakhir Nilainya Sama Mau Sekolah Dimanapun Juga Bahkan Yang Sekolah Homeschooling Juga Tetap Dinilai Sama Sebabkan Ujiannya Kan Ujian Nasional Apakah Ini Yang Dimaksud Oleh Mas Sufan Ya Kurang Lagi Begitu Pak Terima Kasih Halo Ini Pak Ada Pertanyaan Dari Hizkia Rafa Apakah Berarti Kolokium Doktum Itu Setara Dengan Studium Kolik Dengan Di Jerman Pak Saya Kurang Tahu Itu Apa Studium Kolik Di Jerman Tapi Yang Jelas Kolokium Doktum Itu Ujian Ujian Masuk Bagi Yang Tidak Memiliki Ijazah VWO Atau Gimnasium Tadi Jadi Apa Namanya Sekolah Atau Jurusan Tersebut Itu Ingin Mengecek Memeriksa Apa Bagaimana Kemampuan Siswa Ini Apakah Bisa Mengikuti Pelajaran Yang Diberikan Apakah Niveunya Levelnya Sudah Sesuai Terutama Misalnya Kalau yang Di teknik Itu Di Diperiksa Bagaimana Dengan Kemampuannya Di bidang Matematika Atau Fisika Dan Dan Mungkin Kalau Ingin Sekolah Bahasa Katakan Ada Ada Orang Indonesia Yang Lulus SMA Dan Ingin Kuliah Bahasa Belanda Nanti Juga Diperiksa Bagaimana Ini Kemampuan Bahasa Belandanya Cukup Tidak Itu Untuk Kuliah Di Universitas Jurusan Bahasa Belanda Mungkin Bisa Saya Lihat Sebentar Ya Itu Apa Namanya Di Google Bukun Tidak Apa Itu Ini Ada Yang Masuk Sekolah Persiapan Prep School Ya Kurang Lebih Begitulah Bagaimana Mas Hizkia Apa Apa Jawaban Tersebut Yang Dimaksud Tadi Oke Mungkin Mbak Diva Prilia Prilita Bisa Menambah Menambahkan Ini ada Yang Apa Namanya Diki Pesan Sekolah Itu Studium Kulik Itu Sekolah Persiapan Kalau Dijunan Masih Sekolah Siapan Kalau Masuk S1 Ya Begitulah Tapi Yang Tidak Memiliki Itu Ya Ijazah Yang Setara Dengan Gimnasium Lainnya Jadi Kalau Cuma SMA Itu Tidak Disamakan Dengan Gimnasium Tapi Cuma Dengan Kavo Saja Lalu Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Mbak Natalia Apakah Kurikulum Di Belanda Juga Disesuaikan Dengan Negara Di Eropa Lainnya Kalau Kurikulum S1 Dan S2 Iya Tetapi Kalau Kurikulum Sekolah Menengah Kurang Lebih Demikian Tetapi Tidak Persis Sama Yang Jelas Yang Disesuaikan Itu Cuma Beberapa Mata Pelajaran Tertempu Seperti Sejarah Untuk Sejarah Yang Dipelajari Misalnya Tentang Perang Dunia Kedua Itu Yang Dipelajari Di Belanda Sama Di Jerman Itu Sama Itu Jadi Jadi Orang Jerman Itu Misalnya Membahas Perang Dunia Kedua Itu Tidak Tidak Apa Namanya Playing Victim Oh Ini Bukan Salah Kita Memang Ditulis Secara Mitral Apa Yang Terjadi Pada Perang Dunia Kedua Dan Itu Semua Sama Di Uni Eropa Atau Mau Belajar Kuliah Mau Belajar Sejarah Di Inggris Di Perancis Di Belanda Atau Di Jerman Semua Versinya Sama Tapi Kalau Yang Lain Lain Ya Mungkin Agak Beda-beda Sedikit Misalnya Kalau Kuribulum Bahasa Pendidikan Bahasa Inggris Di Belanda Itu Lebih Baik Daripada Mungkin Dikatakan Di Italia Atau Di Jerman Walaupun Bahannya Yang Diajarkan Itu Sama Tetapi Penerapannya Agak Lain Jadi Jawabannya Bisa Iya Bisa Tidak Tapi Cara Umum Iya Apakah Sudah Jelas Ini Terima kasih Pak Oh Oh Sama Sama Lalu Ada Pertanyaan Yang Menarik Ini Pak Jadi Apakah Bahasa Belanda Ada Tes Macam Tufel Bahasa Belanda Jika Ingin Melanjutkan S2 Di Sana Pak Mungkin Bisa Dijelaskan Pak Kalau Ada Di Belanda Ada juga Tes Semacam Tufel Tetapi Tidak untuk S2 Sebenarnya itu Untuk Sekolah Yang Politeknik Itu Istilahnya Namanya Ini saya tulis Di sini Aja Di chat MP3 MP2 MP2 Itu Singkatan Dari Niedel Sertal For Amstall Atau Niedel Sertal Sertal Jadi Bahasa Belanda Sebagai Bahasa Kedua Dan Ini Levelnya Itu Itu Sebenarnya Hanya B2 Jadi Cuma Cocok Untuk Kuliah Di Politeknik Jika Tapi Sebenarnya Tidak ada Ujian yang Lebih tinggi Dari itu Kalau Mau Melanjutkan Di Universitas Yang Ilmiah Itu Atau Yang S1 Harus Kursus Sendiri Lebih Lanjut Jadi Jawabannya Ada Cuma Levelnya Lebih Rendah Jadi B2 Kalau Tufel Saya Tidak Tau Itu Levelnya B2 C1 Mungkin Ada Yang Tau Saya Kalau Tufel Itu Berdasarkan Nilai Jadi Misalnya Rentang Sekian Sekian Setara Dengan B1 Atau B2 Di CFR Tufel Tufel Apakah Apakah Pengajarannya Itu Memakai Bahasa Belanda Atau Bahasa Inggris Zaman Sekarang Itu Banyak Yang Bahasa Inggris Dan Kadang-kadang Dicampur Cuma Begini Apa Namanya Pengajaran Dalam Bahasa Inggris Di Belanda Itu Di Politeknik Atau Di Universitas Kadang-kadang Tidak Selalu Tidak Selalu Baik Jadi Apa Mungkin Kayak Orang Indonesia Kalau Disuruh Berbahasa Inggris Jadi Bahasa Belanda Di Inggriskan Banyak Yang Dosen-dosennya Itu Tidak Pernah Ikut Kursus Atau Kuliah Bahasa Inggris Jadi Mereka Itu Cuma Berdasarkan Kemampuan Bahasa Inggris Mereka Yang Dulu Dapat Pas Di SMA Tapi Kalau Untuk Jurusan Tertentu Yang Memang Bahasa Inggris Itu Memang Semuanya Dalam Bahasa Inggris Dan Yang S2 Itu Standar Sekarang Di Belanda Pakai Bahasa Inggris Kecuali Mungkin Yang jurusan Yang khusus Belanda Seperti Misalnya Jurusan Hukum Sastra Belanda Atau Mungkin Ilmu Administrasi Negara Menarik Ya Pak Lalu Ada Pertanyaan Dari Mas Oliver Liao Apakah Ada Pendidikan Agama Atau Moral Di Belanda Pak Ada Di Belanda Itu Sekolah Itu Bisa Ada Dua Macam Sekolah Menengah Dan Sekolah Dasar Juga Jadi Istilahnya Sekolah Yang Berdasarkan Agama Atau Sekolah Umum Kalau Di Sekolah Yang Berdasarkan Agama Itu Mereka Mendapatkan Pelajaran Agama Dan 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 Kalau Moral Itu Sebenarnya Filsafat Itu Ada Juga Di Sekolah Sekolah Tertentu Dan Selain Itu Ada Juga Zaman Sekarang Namanya Pelajaran Apa Namanya Bahasa Inggrisnya Citizenship Mungkin Kalau Di Indonesia Dulu Semacam PMP Begitulah Jadi Bagaimana Menjadi Seorang Warga Yang Baik Dan Disitu Juga Diajarkan Etika Dan Sedikit Sopan Santun Sebab Pelajaran Agama Itu Dianggap Berbeda Dengan Moral Agama Tidak Selalu Bisa Menggantikan Moral Dan Sebaliknya Dianggap Kepercayaan Saja Apakah Sudah Cukup Ini Mas Oliver Oke Baik Terima kasih Kembali Lalu Ini Pak Ada pertanyaan Dari Mbak Ayudia Indrawati Ini Sekarang kan Lagi Di Indonesia Lagi Booming Booming Mengenai Zonasi Di Sekolah Tingkat SD Sampai Dengan SMA Lalu Lalu Apakah Sistem Sekolah Di Belanda Itu Mengenal Sistem Zonasi Juga Seperti Di Indonesia Mungkin Bisa Dijelaskan Maksudnya Sistem Zonasi Itu Apa Bu itu ketika saya mau daftar sekolah di kota Jogja, itu sudah masuknya zonasi. Jadi saya akan bersaing dengan anak-anak masuknya di luar, dari luar seperti itu. Ya, sebenarnya tidak ada, cuma untuk SD itu ada yang menerapkan. Jadi apa namanya, kalau SD-SD tertentu di Belanda itu, zaman sekarang itu hanya menerima anak-anak yang tinggalnya di zona tertentu. Dan maksudnya, mengapa? Maksudnya itu supaya tidak terjadi segregasi. Jadi misalnya anak-anak migran itu hanya ke sekolah tertentu, dan anak-anak yang lokal itu hanya ke sekolah tertentu. Sebab apa namanya, saya sendiri belum punya anak ya, tapi kakak saya dan adik saya juga tinggal di Belanda itu memasukkan anaknya ke sekolah. Itu juga mereka, apa namanya, agak kesusahan juga. Karena tidak boleh, sebenarnya bukannya tidak boleh, tetapi tidak dianjurkan untuk memasukkan anak ke sekolah yang di luar zonanya. Tapi ini hanya untuk SD, kalau untuk sekolah menengah tidak berlaku. Jadi misalnya katakan, saya tinggal di Denhaq ini ya, kotanya, terus anak saya mau saya kirim ke Amsterdam gitu, boleh-boleh saja sih, kalau mau. Itu tinggal tergantung sekolahnya, mau menerima atau tidak. Jadi jawabannya tidak seperti di Indonesia. Jadi secara resmi itu tidak ada sistem zonasi. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi Pak, dari Mas Fikran Embriano. Tiap negara memiliki kelebihan pendidikannya masing-masing, adakah kelebihan pendidikan di Belanda yang bisa diterapkan di pendidikan Indonesia, Pak? Menurut analisis Bapak. Wah, ini apa namanya? Ini pertanyaan, apa namanya? Susah mendalam ini. Ini harus, harus bisa dulu ini mungkin malah bahan apa, artikel ya. Hati-hati Pak, dibilang subversif. Yang jelas ya, di Belanda itu pendidikannya, kelebihannya itu anak-anak disuruh belajar secara kritis dan tidak hanya untuk hapalan saja. Jadi yang dipelajarkan itu metodologi ya, metode. Bukan cuma pengetahuan akan fakta-fakta saja. Dan apa namanya? Dan ini mungkin bisa juga diterapkan di Indonesia ya. Jadi yang diajarkan itu metodologinya. Jadi kita itu bertanya ya, mengapa suatu hal itu demikian? Jadi tidak secematis saja gitu. Misalnya begini ya, Pak. Di Indonesia kan dalam pelajaran sejarah, diajarkan bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Padahal kan itu hanya tanggal proklamasi kemerdekaan saja. Kemerdekaannya kan secara nyata mungkin baru tanggal 27 Desember tahun 1949 ya. Setelah lama perjuangan dan negosiasi dengan pihak Belanda. Nah kalau mempertanyakan hal seperti itu, di sekolah di Indonesia menurut saya kan itu tidak dianjurkan. nanti dikira malah orang anak ini dianggap tidak nasionalis itu. Nah kalau hal-hal seperti itu mungkin ya, tidak sekarang tapi di masa depan mungkin bisa dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia ya. Jadi supaya lebih terbuka ya. Dan hafalan itu dikurangi. hafalan itu perlu dan penting, tapi cuma untuk bidang-bidang tertentu, misalnya bahasa ya, itu tentu kita harus menghapal kata-kata ya, kosa kata. Tetapi kalau yang pelajaran lainnya kan yang lebih penting kan itunya cara tertentu metodologi yang bisa diterapkan. Jadi beginilah apa pendapat saya secara umum. Atau mungkin ini Pak, kalau kelebihan dari pendidikan di Indonesia sendiri Pak, dibandingkan dengan Belanda, menurut Bapak apakah ada yang bisa di tiru gitu? Mungkin ya kalau saya amati sendiri, karena saya sendiri juga mengajar ya kepada anak-anak Belanda itu, anak-anak di Indonesia itu lebih, biasanya lebih sopan ya. Dan mereka itu lebih mempercayai pihak berwenang, otoritas. Kalau di Belanda itu, mereka tidak tidak selalu menghormati guru gitu. Dan seorang guru itu harus harus bisa harus bisa apa namanya, mengambil hati murid ya. Supaya murid itu mau menurut apa yang diajarkan atau diingini oleh guru. Jadi tidak bisa dengan tangan besi. Nah, menurut saya itu sebenarnya ya bisa dianggap kelemahan dari sistem Belanda, bisa juga kelebihan. Tapi yang jelas, sistem Indonesia itu memudahkan bagi seorang guru untuk mengajar ke murid. Ini saya melihat ada banyak sekali pertanyaannya Pak. Tidak apa-apa kan? Masih ada waktu berapa? 45 menit ya? Masih banyak waktu Pak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Naufaldi Pratama. Jadi, bagaimana pembelajaran bahasa Inggris di Belanda pada tingkat sekolah dasar sampai menengah? Karena menurut survei yang saya baca, kemampuan bahasa Inggris di Belanda termasuk yang tertinggi di dunia Pak. betul. betul. Pertama-tama ya, bahasa Belanda dan bahasa Inggris itu kan masih serumpun ya. Jadi, untuk orang Belanda itu belajar bahasa Inggris itu relatif mudah. Selain itu, acara di acara-acara di TV itu, itu kan tidak, apa namanya, tidak di-dubbing ya. Jadi, tidak semua di-dubbing dan anak-anak itu dari masa kecil itu sudah terbiasa mendengarkan bahasa Inggris di media masa, terutama di TV. dan mulai, kalau tidak salah mulai kelas kelas 3 SD gitu, anak-anak sudah mulai diajari bahasa Inggris. Dasar-dasar bahasa Inggris itu, tapi itu baru kira-kira mungkin 15 tahun terakhir ini. Kalau dulu sih, mulai belajar bahasa Inggris kelas 1 SMP ya, pertama seperti di Indonesia. Tapi walau demikian, anak-anak kecil itu sudah dari kecil kan mendapatkan exposure ya ke bahasa Inggris. Oleh karena itu, bahasa Inggris itu sudah bisa dikatakan bahasa kedua orang Belanda. Jadi, pembelajarannya lebih ke praktek, bukan ke teori. Teori itu baru setelah ke SMP atau SMA. Jadi, kurang lebih secara umum demikianlah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Alfie Rianti. Ini ada dua pertanyaan, Pak. Dan keduanya itu menyangkut mengenai guru. Oke, jadi, bagaimana karakter guru yang ada di Belanda dan bagaimana guru berperan dalam proses pembelajaran? karakter guru di Belanda itu di Belanda itu guru itu diminta untuk memiliki lima peran. Perannya itu sebagai apa namanya istilahnya itu saya tidak bisa harus menerus dimakan dulu ya Bapak Indonesia. Peran pertama itu sebagai istilahnya mungkin penerima tamu ya. Jadi, murid-murid itu harus dianggap tamu di dalam ruang kelas. kemudian seorang guru itu harus memiliki kemampuan presentasi yang baik. Guru itu presentator. Kemudian, selain itu, guru itu juga pendidik. Jadi, mengajarkan bahan ajaran secara baik kepada murid. Dan selain itu, guru itu juga seorang pedagog. Kalau pendidik itu kan didaktikus, maksudnya itu mendidik pelajaran. Kalau yang pedagog itu kan mendidik akhlak dan sopan santun. Itu juga diharuskan. Dan yang terakhir, guru itu juga diharuskan untuk menutup presentasi yang diberikan di kelasnya itu secara baik. jadi, seorang guru itu bisa menerima tamu, memasuki kelasnya, dan juga bisa juga bisa mengirim murid-murid untuk keluar dengan perasaan bahwa mereka itu sudah belajar sesuatu. Tapi tentu saja ini hanya teori dan tidak selalu hal ini bisa tercapai. Tapi, begitulah kurang lebih karakter guru yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Belanda. Dan selain itu ya, guru di Belanda itu hanya sebagai pembimbing. jadi, dia itu menjelaskan mata pelajaran secara global saja kepada murid. Nanti muridnya yang yang harus belajar sendiri. jadi, bukannya kita itu harus apa namanya istilahnya menyuapi murid, tapi hanya hanya memperlihatkan misalnya pada murid ya. Bagaimana cara untuk belajar atau atau kiasanya tadi kan saya bilang menyuapi ya. Bagaimana cara makan, tapi bukan berarti kita yang harus menyendok nasi dan masukkan ke ke mulut murid, tapi cuma memperlihatkan saja bagaimana caranya. Dan setelah itu, itu nanti tanggung jawab murid sendiri dan orang tua murid sendiri. Guru jadi hanya pembimbing saja. Dan pertanyaan kedua, apakah profesi guru di Belanda diagungkan sebagaimana profesi guru di Finlandia yang mana penghasilannya tinggi? Diagungkan tidak, tetapi di Belanda itu status sosial guru itu cukup tinggi. Seorang guru itu status sosialnya lebih tinggi daripada misalnya seorang bekerja administrasi di kantor ya, seorang pegawai negeri. Jadi, untuk pertanyaan kedua, tidak diagungkan, tetapi statusnya lebih tinggi daripada pegawai negeri. apakah jawaban saya sudah cukup memuaskan ini Mbak Alfie Rianti, terutama yang pertanyaan pertama. Mbak Alfie, ya, kalau tidak ada respon dilanjut saja. Oh, Oke. Oh, enggak, ini apa? Ya. Ada, sudah. Oke, baiklah, kalau begitu mungkin pertanyaan selanjutnya masih ada. Masih ada, masih ada banyak, Pak. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mas Zulfan lagi. ya. Jadi, bagaimanakah bentuk tugas akhir bachelor degree di Belanda, Pak? Apakah seluruhnya berbentuk literature review atau adakah yang berbentuk research seperti skripsi di Indonesia? Untuk ini ya, sebenarnya saya bisa sedikit cerita sejarah, sejarah pendidikan universitas ya, universitas ilmiah tadi di Belanda. Dulu itu kan universitas itu kan dibedakan sekali dengan politeknik. Kalau lulusan politeknik itu dari dulu selalu S1. Tapi kalau dulu itu, lulusan universitas itu kan dokterandes, itu sebenarnya disetarakan dengan S2 sebab lulus S1 itu, lulus universitas itu bisa langsung menulis disertasi dan promosi ya, menjadi doktor. Tetapi dengan perjanjian yang disebut dengan perjanjian bulunya ya, yang mulai diterapkan sekitar 10 tahun yang lalu, jenjang pendidikan tinggi di Belanda itu juga dipilah-pilah menjadi tiga serata ya, jadi ada S1, S2, dan S3. Nah, untuk tugas akhir S1 di universitas ilmiah itu macam-macam. Ada yang menulis bukan skripsi, tapi istilahnya semacam ya makalah kecil lah. Tapi ada juga yang tidak perlu menulis skripsi, hanya tugas-tugas tertentu saja. Jadi, ada juga yang seperti tadi dikatakan, literatur review. Dan ada juga yang menulis istilahnya itu tinjauan skripsi yang dijadikan dasar untuk menjadi skripsi S2 jika orang ini ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Jadi, zaman sekarang itu macam-macam ya, karena apa namanya, karena pendidikan tinggi kan dipecah menjadi dua. dan bahkan itu ya, saya mendengar itu di politeknik itu kan ada jurusan guru ya, jurusan pendidikan guru, tugas akhir itu zaman dulu itu memang skripsi, tapi sekarang sudah tidak skripsi lagi, tapi harus menulis artikel, artikel yang bisa dimuat di sebuah jurnal. mungkin belum tentu dimuat di sebuah jurnal, tapi pandai tidak harus mirip dengan artikel yang bisa dimuat di sebuah jurnal. Iya. Bagaimana? Mas Sulfan, apa sudah? Terima kasih Pak Refi terjawab perasaannya. Lalu ini ada pertanyaan dari Dhani Prisma. Oh ya. Untuk jurusan bahasa daerah di Nusantara, terkhususnya di Universitas Leiden, apakah jurusan tersebut cukup dimenati oleh orang Belanda, Pak? Oh ya. Jurusan tersebut itu, itu dulu juga pernah saya masuki ya, waktu itu pada akhir tahun 90-an ya. Pada tahun 90-an itu jurusan ini cukup populer. Tapi yang masuk biasanya itu orang-orang Belanda yang keturunan Indonesia. Sebutnya katakanlah orang Indo. Kalau orang Belanda aslinya sendiri ada juga yang tertarik tapi tidak terlalu banyak. Dan bahkan setelah tahun 2008 ya, jurusan Sastra Nusantara itu digabung dengan jurusan Sastra India untuk menghemat dan juga karena peminatnya berkurang. tapi walaupun demikian masih ada sih jurusan tersebut. Walaupun mungkin tidak sedalam dulu lagi. Jadi kalau misalnya ingin mempelajari bahasa daerah tertentu itu harus belajar sendiri atau mencari guru yang kebetulan bisa mengajar bahasa tersebut. jadi tidak masuk ke program reguler lagi ya. Tapi kalau untuk dari orang Indonesia sendiri Pak, apakah cukup banyak orang Indonesia yang mengambil jurusan bahasa daerah di Leiden? Ada tapi biasanya itu S2 atau S3 itu. Banyak itu. Atau sejarah ya. Iya. Jadi orang Indonesia yang belajar di Leiden itu biasanya bahasa dan sastra Nusantara atau disebut juga dengan istilah filologi. Selain itu banyak yang belajar hukum dan banyak yang belajar agama Islam juga, Islamologi. Jadi tiga jurusan utama ini. Tapi menurut Pak Refi sendiri apakah riset mengenai sastra Nusantara di Belanda itu cukup apa yang membuat riset sastra Nusantara itu cukup berkembang di Belanda? Sebenarnya itu kan karena Belanda kan zaman dulu menjajah Indonesia. Jadi pada zaman penjajahan itu mereka mengumpulkan banyak sekali sumber-sumber dari Indonesia. Naskah-naskah dan buku-buku. Dan semuanya tersimpan dengan rapih sampai sekarang. Bahkan koleksi Universitas Leiden ya, koleksi perpustakaan Universitas Leiden mengungguli koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan Nasional di Jakarta. Sebenarnya ini yang membuat membuat studi sastra Nusantara di Belanda itu baik. Dan selain itu seperti tadi saya ceritakan keunggulan sistem pendidikan Belanda itu di sini diajarkan metodologi bagaimana kita menerapkan ilmu tertentu. Jadi yang diajarkan bukan fakta ya. Dan itulah juga yang membuat kita itu bisa menjaga jarak dengan bahan penelitian kita. Apakah ini cukup jelas yang saya ulas ini, yang saya katakan ini? Lalu ini ada pertanyaan dari Mbak Erisia Wilma. Selamat malam Pak Refi. Saya ingin bertanya apakah di Belanda juga ada program KKN atau kuliah kerja nyata seperti di Indonesia? Lalu berapa lamakah program itu jika ada Pak? Di sini disebutnya ada sih disebutnya stasya jadi magang. Itu berbeda-beda ada yang kalau ada yang tiga bulan tapi ada juga yang sampai satu tahun. Kalau yang di Politeknics itu itu rata-rata bisa sampai satu tahun itu programnya program magang jadi apa namanya tapi kalau yang di Universitas Ilmiah itu belum tentu ada program magang misalnya kita belajar filsafat kan bagaimana itu KKN tapi kan kalau misalnya kita belajar katakanlah teknik sipil nah itu sudah jelas bisa makan di sebuah pabrik misalnya atau di sebuah biro arsitek namun namun Pak apakah ada suatu program di mana mahasiswa itu terjun langsung ke masyarakat untuk untuk menekuni bidangnya Pak seperti misalnya di beberapa universitas seperti UGM UI ITB itu melakukan program KKN ke daerah-daerah untuk membantu masyarakat dengan bidang studi yang telah dipelajarinya gitu Pak ada tetapi tidak apa namanya tidak semua studi yang saya tahu juga misalnya ini apa namanya yang jurusan jurusan pendidikan sekolah guru itu ada juga yang KKN itu tidak hanya di Belanda tetapi mereka juga mahasiswanya pergi ke misalnya Suriname atau ke ke daerah Belanda di Karibia atau bahkan saya lihat itu ada yang ke Afrika nanti bisa mendapatkan apa namanya SKS tertentu ya jadi ada tetapi tidak secara struktural dan itu oh ya lamanya ya lamanya sih antara tiga dan maksimal enam bulan lah halo halo gimana oh ya oke dua pertanyaan terakhir ya pak atau mungkin Pak Refi mau minum dulu istirahat mungkin oh ya yang lain bagaimana itu oke oke saya kira dua pertanyaan terakhir ya Mas Cahadi ya silahkan biar kita selesaikan lebih awal aja kayaknya dari tadi gak berhenti-berhenti soalnya pertanyaan gak apa-apa sih kalau tapi ya terserah sih masing menariknya ya ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Faustina Prima apa yang menyebabkan ranking universitas di Belanda jauh lebih rendah dari universitas di Australia Amerika UK dan negara-negara maju lainnya meskipun risetnya sangat maju pak wah ini saya apa namanya sebentar ya saya harus mikir ini ini pertanyaan susah ini ini kalau gak salah tempoh hari saya pernah diskusi ya dengan seorang teman itu itu katanya itu ada hubungannya kalau gak salah itu dengan program riset tertentu dari misalnya universitas di Singapura atau di Tiongkok gitu ini jadi ya saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan ini tapi saya ada cerita lain yang mungkin tidak kalah menariknya ini sebab ini disinggung ini apa namanya tentang Tiongkok ya di Belanda sini juga ada beberapa program studi Tiongkok dan kemarin kebetulan saya membaca di koran ya itu program studi Tiongkok itu juga berhati-hati dalam mengulas situasi politik di Tiongkok karena RRC sendiri itu memberi subsidi ke beberapa universitas di Belanda jadi kalau mereka itu menerbitkan sebuah penelitian yang kurang positif tentang RRC nanti nanti ada dampaknya kepada jurusan tersebut dan mungkin juga penulis tidak diperbolehkan untuk masuk ke RRC jadi ada kemarin itu ada yang menulis artikel yang menjemaskan hal ini bahwa pengaruh Tiongkok itu cukup besar di di universitas-universitas Belanda dan ya sekali lagi yang menyebabkan ranking universitas di Belanda jauh lebih rendah ya saya kurang tahu harus harus riset dulu ini kenapa demikian mungkin bisa diganti dengan pertanyaan yang lain ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Prabu Mutakawil Mutawakil apakah di kampus Belanda ada tradisi semacam ospek himpunan atau BEM panitian dan UKM lainnya Pak seperti di Indonesia tradisi ospek sudah tidak ada tetapi ada perhimpunan mahasiswa nah yang di perhimpunan mahasiswa itu itu ada tradisi yang mirip ospek jadi mahasiswa baru yang masuk itu di pokoknya dikerjain lah dan itu kadang-kadang terjadi juga insiden-insiden yang yang cukup serius bahkan sampai ada mahasiswa yang meninggal atau cacat dan dan itu permasalahannya ini karena di perhimpunan mahasiswa itu kan tidak ada orang dewasa yang mengawasi mereka kan semua mahasiswa dan seringkali kan masih masih puber ya misalnya misalnya anak umur 19 tahun disuruh apa namanya disuruh untuk mengepalai anak-anak umur 18 tahun mereka kan belum bisa berhati-hati dan tradisi ini juga akan dihapus kelihatannya sebab zaman sekarang ini sudah tidak ditoleransi lagi oleh apa oleh masyarakat dan politik sebab kan untuk apa ya mahasiswa mau mau kuliah kok bahkan malah mati sia-sia atau atau jadi cacat itu juga tidak baik untuk kedua pihak yang meninggal sendiri dan yang apa namanya yang teledor dan untuk apa namanya kepanitiaan ada juga sih dan UKM itu singkatan dari apa ya unit kegiatan mahasiswa jadi sekuler gitu oh ya ada sih semua itu kepanitiaan dan UKM ada ekstrakulikuler itu ya ya ada juga itu jadi jawabannya dari keempat pertanyaan ini OSPEC sudah tidak ada kalau kumpulan ada kepanitiaan dan UKM juga ada oke oh ya itu dengar-dengar katanya tradisi OSPEC itu dari zaman ini ya dari zaman kolonial juga sudah ada ya kalau di Indonesia itu berarti inspirasi dari Belanda juga iya sih kalau nggak salah itu kan tidak hanya apa namanya tidak hanya di Belanda tapi juga di Inggris dan dan tidak hanya di universitas ya berguruan tinggi tapi juga di misalnya tentara kan apa namanya istilahnya itu apa bahasa Inggrisnya apa Hasing ya jadi anak-anak baru itu kan di Plonjo gitu dan kalau di kalau di Belanda kelihatannya sudah tidak ada lagi sih di tentara pun juga sudah nggak ada karena dianggap apa namanya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya itu oke oke kalau di saya nggak ada Hasing sih cuman kita seperti di apa istilahnya seperti dia ajak asik-asik gitu loh jadi jadi orientasi tetap tetap ada jaya-jaya dikit ada tapi ya untuk untuk heaven bukan untuk oh iya apa istilahnya sih Plonjo saya juga sempat dikorbanin seperti itu di mana di Indonesia dulu di Indonesia sama di UK juga maksudnya dikorbanin maksudnya ya soalnya kan saya yang paling polos mukanya kalau di Belanda sih orientasi ada sih cuma ya paling cuma apa namanya cuma diberitahu aja ya misalnya cara kuliah itu bagaimana terus fasilitas universitas itu apa aja gitu jadi diajak ke perpustakaan lah ke kantin dan sebagainya tapi kalau sampai di Plonjo-Plonjo itu udah bukan zamannya cuma masih ada sih di perhimpunan mahasiswa ya bagaimana Mas Prabu sudah terjawab pertanyaannya sudah terjawab dengan sangat baik terima kasih Pak mantan soun oh sami-sami ini Pak Prabu makasih Mas Prabu udah mewakili ya ya mas sekarang kan apa namanya kesempatan ketemu ya lihat juga ini udah udah sering ketemu di Quora ini apa udah sering jawab pertanyaannya kan bosan kalau cuma cebatas di komentar untuk kalau mau bertanya lagi sih atau berdiskusi ya silahkan mau bertanya apa aja juga juga boleh sih gak perlu apa namanya berhubungan langsung dengan pendidikan di Belanda ya mungkin Pak Repi mau minum dahulu Pak dari tadi bicara terus oh udah ini ini ada banyak sekali pertanyaannya Pak banyak yang antusias dengan topik kali ini oh gitu Pak lalu ini ada satu pertanyaan Pak pertanyaan yang menarik bagaimana kolonialisasi bagaimana kolonialisme Belanda di Indonesia dinarasikan di pendidikan sejarah di Belanda Pak biasanya oh ini saya pernah menjawab kalau gak salah ya di kora biasanya kalau sekarang itu yang diajarkan cuma dekolonialisasi dekolonialisasi saja jadi terutama perang dunia kedua sampai ke istilahnya masa bersiap dan revolusi Indonesia itu saja yang yang dibicarakan dan dalam konteks yang lebih besar di kolonialisme di Asia jadi juga diajarkan bersama dengan bagaimana orang Inggris keluar dari India dan orang Perancis keluar dari Indochina dan Al Jazeera tapi yang apa namanya kalau dulu itu juga diajarkan istilahnya apa namanya politik etik politik etis jadi kurang lebih abad ke abad ke 19 tapi anak-anak kelas 1 SMP SMA itu juga diajarkan maaf kelas 1 SMP sejarah VOC kebetulan saya juga dua tahun yang lalu itu pernah diberi tugas disuruh mengajar anak anak kelas 1 SMP tentang VOC jadi bahannya sudah disiapkan oleh guru sejarah saya tinggal ngawasi aja terus disuruh ngajak anak-anak ke museum untuk melihat kejayaan VOC dan bagaimana VOC itu mengagungkan nama Belanda sebab sebab apa namanya gedung-gedung tinggalan VOC itu masih banyak maksudnya tinggalan VOC itu gedung-gedung yang dibangun dengan dengan keuntungan yang diperoleh oleh VOC di Hindia Belanda atau di Nusantara dan pengajaran tentang VOC kan tidak selalu negatif di Belanda walaupun banyak yang menentang sekarang tapi anehnya yang menentang itu malah orang-orang yang bule ya berkulit putih bukan orang-orang keturunan Indonesia atau keturunan apa migran lainnya mungkin malah mirip apa namanya kayak apa ya di Amerika itu kan ada yang gerakan BLM ya Black Lives Matter itu malah kadang-kadang yang jadi anggota bukan orang hitam ya malah orang putih itu jadi mirip dengan ini dan tentu saja ya apa oh ya ini untuk penutup dari pertanyaan ini tentu saja ya sudut pandang yang diambil itu dari sudut pandang Belanda ya memang orang Belanda mengakui bahwa kolonialisme itu hal yang buruk tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia ya orang-orang pribumi itu juga buruk terutama di masa Bersyap bahwa mereka itu juga membantai orang-orang Indo ya keturunan Belanda dan orang-orang Belanda kan banyak juga yang dibunuh secara sia-sia dan mereka mereka juga masih menganggap bahwa Bung Karno itu semacam pengkhianat karena bekerjasama dengan orang Jepang dan tentang apa namanya kadang-kadang tentang tentang Papua itu ya masalah Papua itu juga di dipermasalahkan bahwa Indonesia dianggap curang tetapi ya tetapi itu tidak selalu masuk sebagai kurikulum resmi hanya sekedar bahan diskusi ya Pak ya betul dan yang menganggap biasanya orang-orang yang disebutkan istilah orang Indo orang Indo itu bukan singkatan dari Indonesia tetapi orang yang belasteran jadi apa campuran Indonesia dan Eropa baik ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 10 menit mungkin dari Pak Refi sendiri ada closing statement Pak untuk mengakhiri diskusi malam hari ini saya hanya ingin menyatakan terima kasih telah diberi kesempatan untuk berbicara sedikit tentang sistem dan keadaan pendidikan di Belanda jika ingin tanya sesuatu lebih mendetail bisa mengajukan pertanyaan di Quora atau mungkin kalau mau bisa mengirimi saya pesan japri atau direct message dan mudah-mudahan apa yang saya ceritakan bisa sedikit menambah wawasan para hadirin tidak hanya di Jogja tetapi di seluruh Indonesia dan bahkan dunia dari Inggris sampai Selandia baru dan mungkin sampai ke Makedonia Utara ini tadi Mbak Alia ini mungkin juga dari Austria ini ada juga tadi Mbak Ami bagaimana ini kok gak terdengar baik iya sekian dulu dan sekali lagi terima kasih Maturnun terima kasih Pak Refi terima kasih Pak Refi terima kasih Mas Refi terima kasih banyak ada di saya boleh saya kirim ke Mas Refi mau tanya sekarang bukan maksudnya daftar pertanyaan untuk semua pertanyaan ada di saya 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 kirim ke Mas Refi lewat Mas Chasiadi atau Mas Abi jadi kalau mau dijawab tertulis juga bisa dibikin dalam tabel dijawab itu aja apa namanya ditulis aja bisa di di Quora langsung sebagai permintaan jawaban gitu loh oke oke dibombardir PEC nanti atau kalau bisa dimasukkan ke itu apa namanya ruang Quora hari ini jadi apa jadi nanti sebagai apa oh ya ini mungkin juga baik untuk saran selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti dimasukkan ke ke ruang Quora hari ini nanti dijawabnya langsung disitu ya jadi jadi yang yang menjawab itu terarah jadi bukan umum tapi yang yang mengikuti acara Q Talks ini siapa terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak Refi terima kasih banyak terima kasih banyak oke Mas Yair Yadi boleh ditutup oke halo 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 ya bisa kedengaran kok oh ya kedengaran sudah oke sudah halo halo ya bisa lanjut maaf-maaf jaringannya agak sedikit terganggu ini sepertinya oke terima kasih untuk Pak Refi dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan ini kita Q Talks yang wah sangat banyak sekali yang yang mengikuti dibandingkan dengan Q Talks yang sebelum-sebelumnya dan juga pertanyaannya juga sangat banyak Pak jadi sekian terima kasih terima kasih semuanya jangan lupa di kita selanjutnya ya dua minggu lagi ya tunggu mas Alex siapa itu mas Alex yang mana oh terima kasih banyak semuanya selamat selamat menikmati Terima kasih.